Kecelakaan tersebut Tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor Sonic Kebon 4261M dan mobil minibus Nissan Livina B1179WMN Atas kecelakaan lalu lintas tersebut, jajaran dari Satlantas Polres Mempawah yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas AKP Gatot Purwarno Turun langsung ke TKP untuk melakukan evakuasi dan melakukan olah TKP laka lantas serta mengumpulkan keterangan dari saksi Kepada Tribun Pontianak, Kapolres Mempawah AKBP Sudarsono melalui Kasat Lantas AKP Gatot Purwarno memberikan keterangannya terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi tadi lagi di Jalan Raya Gusti Sulung Lelangan, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir Disampaikan AKP Gatot, korban yang terlibat kecelakaan tersebut ialah sama-sama warga Kabupaten Mempawah Atas kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor atas nama Hendrik dinyatakan meninggal dunia di tempat dengan mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya Lebih lanjut, Kasat Lantas menjelaskan kronologis dari kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Gusti Sulung Lelangan, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir Di mana, pada saat kejadian, sepeda motor yang dikendarai Hendrik datang dari arah Singkawang menuju Pontianak dengan kecepatan tinggi Sesampainya di Jalan Raya Gusti Sulung Lelangan, Desa Pasir KM 71.300 Tiba-tiba korban pengendara sepeda motor Sonic atas nama Hendrik hendak menghindari kendaraan sepeda motor yang hendak keluar dari SPB Kapolsek mengatakan Dari pukul 4.30 WIB sampai pukul 8.30 WIB, debit air terus naik hingga mencapai antara 100 cm sampai 200 cm yang mengenangi pemukiman warga khususnya yang bermukim di sekitar bantaran sungai Terima kasih